Mata adalah panglima hati, segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak disini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Onat Cibi. Halo Kak Bayu. Apa kabar Onat? Istimewa. Luar biasa ya. Kamu punya pengalaman mistis gak sih selama ini? Aku dulu asalnya kan dari Bangka Belitung ya Kak ya. Oke. Jadi waktu aku masih kecil aku ingat banget itu dalam tiga hari berturut-turut aku dapet telpon dari nomor yang aku gak kenal sama sekali. Jadi dan kejadian itu selalu berulang setiap jam 12 malam. Begitu ditelepon jam 12 malam mereka ngomong apa? Yang nelfon tuh ngomong apa? Gak ada suara. Jadi ada nomor ya tapi? Gak ada nomor. Gak ada suara apapun, gak ada omongan apapun? Gak ada omongan, gak ada suara. Jadi bener-bener handphonenya cuma bunyi, kita angkat halo, halo. Setiap jam 12 malam? Setiap jam 12 malam itu tiga hari berturut-turut selalu kayak gitu. Tapi setelah itu gak ada kejadian apa-apa kan? Cuma memang di rumah aku memang apa ya, hampir kita sekeluarga pernah mengalami kejadian-kejadian yang agak-agak strange gitu aneh. Seperti misalnya ada diganggu sosok yang gak kelihatan, begitu? Iya, kira. Itu udah sering? Aku pernah lihat sih. Lihat sosok seperti apa? Dia gak ada mukanya, terus gede, terus kukunya panjang. Aku waktu itu lagi kebangun dan liat kayak kuku-kuku panjang di jendela gitu. Itu di rumah? Di rumah. Tapi aku gak di sana lagi. Oke. Mudah-mudahan gak ikut kamu ya? Setelah aku dari rumah ya. Dan mudah-mudahan gak ikut kamu ke sini juga nih. Ya mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Jangan dong, Kak. Mudah-mudahan kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya, Onatya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku diganggu oleh jimat penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan, Desi. Selamat malam, Desi. Selamat malam, Kak. Boleh kami tahu apa yang mau diceritakan? Dan lebih keras, tolong suaranya. Oke, baik. Di sini aku mau menceritakan tentang jimat pengasihan. Oh, jimat pengasihan? Iya, jimat pengasihan. Jadi ceritanya itu setelah suami tidak bekerja, kebetulan saya mengadakan usaha sembako. Tiba-tiba ada teman datang ke rumah, dia memberikan saya sebuah keris. Untuk apa? Untuk pengasihan, jadi untuk penglaris. Oh, jadi jimat penglaris sebenarnya. Iya, betul sekali. Lalu kemudian? Jadi setelah itu saya sempat tanya sama teman. Tadinya saya tidak mau menerima jimat penglaris itu. Karena saya takut ada efek dan dampaknya. Dan teman saya meyakinkan bahwa tidak ada efek atau dampak apapun. Nah, setelah itu, oke, saya minta kasih tahu gimana caranya. Kalau memang tidak ada efek untuk keluarga dan juga untuk anak-anak saya, oke, saya mau gitu kan. Dan setelah itu toko jadi laris? Iya, jadi laris betul sekali. Jadi laris. Kemudian untuk apa datang ke menurut mata batin? Iya, aku sini itu cuma minta tolong sama Kak Roy. Jadi semenjak aku itu sudah tidak membuka usaha di sembako lagi. Hampir 13 tahun ke depan ya. Tapi setelah 3 bulan itu stop dari berjualan sembako. Itu aku jadi tidak bisa tidur gitu. Aku itu jadi tidak tenang. Tidur pun kayak seperti ada sesuatu yang mengikuti aku gitu. Kayak kuntil anak, gondoruo, tuyul, semua itu seperti diserang. Hanya perasaan atau melihat? Kalau misalnya, apa ya, dibilang aku sepertinya sih mimpi. Tapi itu kayak benar-benar nyata. Kayak seperti nyata ya? Iya, betul sekali. Berarti ibu ini kalau tidur cuma 2-3 jam sehari? Iya, kadang sempat tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur? Iya, betul sekali. Dikanggut terus ya? Tapi kerisnya masih di rumah? Masih. Setelah saya, kok jadi seperti ini? Anak-anak pun dari cara berbicaranya itu pun juga tidak seperti biasanya. Maksudnya? Jadinya kasar sama orang tua gitu. Terus kayak saya rumah tangga juga jadi... Panas terus ya? ...homosional gitu, orang suka marah gitu. Udah pada akhirnya saya punya inisiatif. Eh, saya mau coba kontak ke teman saya itu kan. Untuk memberitahu gitu, apa yang udah saya alami gitu setelah udah tidak menggunakan gitu kan. Akhirnya, saya coba kontak ke teman saya. Itu sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa dihubungi. Nggak bisa dihubungi. Mbak Desi, kami akan segera ajak Mbak Desi untuk bisa mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Dengan mengajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Desi, terlahir tanggal 28 Agustus 1984. Tinggal di rumah bernomor 79. Dia memiliki kepribadian yang santun, tetapi dia tidak suka bergaul dengan lingkungannya. Sifat penyendirinya membuat Desi bertindak atas keinginannya sendiri. Saya merasakan aura negatif yang menempel di tubuhnya. Aura itu semakin lama, semakin kuat dan mengganggu kehidupan Desi. Saya melihat sosok nenek-nenek berjubah hitam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat duduk. Terima kasih. Desi, dengan tanggal lahir 28, bulan 8, 1984, dan nomor rumah 79. Iya, betul. Desi pernah menggunakan jimat penglaris untuk usahanya, waktu itu bisnis sembako. Iya. Iya. Cukup sukses, tapi sekarang beralih bisnisnya ke bidang lain. Iya. Dan belakangan justru sering dihantui, itu entah gendorwo, tuyul, dan lain-lain, terasa seperti mimpi, tapi nyata. Iya. Lalu kemudian suasana di rumah panas, anak-anak juga bicaranya jadi berbeda. Ada kecurigaan, ini berkaitan dengan jimat penglaris yang dimiliki, yaitu jimatnya berupa keris. Betul sekali. Dapat dari temannya. Iya. Dan malam hari ini makanya ingin membersihkan semuanya. Iya, betul sekali, Kak. Saya ngeliat sosok Mba Desi, saya ngeliat nenek-nenek berbaju atau berjubah hitam. Semuanya hitam semuanya. Sedikit mengerikan dan bau kuburan. Itu yang saya rasain di Mba Desi. Jadi, menjalani suatu profesi dulu, tidak bersih ya. Saya ngasih sendiri di sini, Mba Desi itu entah kapok, entah enggak deh sekarang. Masih penasaran saya. Iya, Kak, Kak. Sebenarnya, enggak belum kapok ya, Mba? Kalau dibilang belum kapok, sebenarnya masih penasaran. Masih penasaran untuk mengendakan hal-hal bisnis. Sebenarnya. Karena waktu itu soalnya sempat sukses ya. Sempat sukses. Beralih bisnis, jadi drop semuanya. Iya, iya. Dan suasana rumah jadi panas. Waktu itu bayar maharapnya apa sih untuk keris itu? Enggak bayar. Jadi, untuk pertama kalinya itu, jika emang aku sudah sukses untuk apa yang aku mau, aku kembali lagi ke sana. Baru nanti kita ada perjanjian untuk itu. Gitu. Jadi, sering ke dukun juga ya? Iya. Iya, ke dukun. Baiklah. Seperti ini, Nenek, tapi udah dulu lantah. Udah kering, terus rusak gitu. Iya. Bongkok. Tapi rambutnya kayak gini, terus jubahnya hitam. Ini sebenarnya kelihatan kayak komisnya, padahal sebenarnya ini keriputnya dia. Oh. Tapi saya entah kenapa, kalau ngeliat mbak Desi-nya malah tambah serem gitu. Karena hitam, 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 hitam semuanya gitu. Muka juga gak jelas gitu. Nenek, Nenek. Bongkok kayaknya sosok energi negatif ya, Roy? Sosok energi negatif gitu. Bongkok. Pokoknya hitam semuanya. Terlihat seperti laki-laki, padahal sebenarnya... Nenek, Nenek. Iya. Hitam ini bajunya berjubah gitu. Berjubah hitam. Mbak Desi sendiri, waktu melakukan praktik supranatural, memanggil nama kan? Ada nama-nama seseorang gitu kan? Kalau untuk mempraktik, saya cuma, apa, meminta aja untuk agar sembah kosa itu dilariskan. Nah, waktu minta itu, ada ritual yang dilakukan gak sih? Ada. Apa itu? Itu setiap malam Jumat Kliwon, itu saya harus menaruh Baskom. Berisikan dengan air, berikut dengan kembang tujuh rupa. Oke. Dan menaruh keris pengasian itu di atas kain putih. Itu saja. Tapi tidak saya mandikan. langsung saya tinggal. Dibiarin aja gitu? Dibiarin aja gitu? Dibiarin aja gitu? Dibiarin aja aja. Ada nama yang dipanggil gak? Kenapa? Ada nama yang dipanggil gak? Itu saja. Benar. Kalau dibilang tadi sempat bercerita tentang ritual pemanggungan. Apakah saya bisa lihat ritualnya? Seperti apa? Bisa. Bawa. Bawa kelengkapannya. Dibiarin aja. Boleh dipakai lagi. Oke. Tapi sering ke paranormal atau dukun untuk minta sesuatu yang berkaitan dengan usaha. Iya. Apa bedanya dengan penglaris juga kan? Sama susuk sebenarnya. Dia jangan-jangan gak sadar kalau dipasangin susuk Roh. Iya, jangan-jangan gak sadar juga sih. Karena ada waktu kayak minuman nih kamu bilang ya. Iya, ada beberapa hal yang mungkin Mbak Desi gak sadar rali atau lupa atau bahkan mungkin menutupi ya. Ada beberapa kemungkinan ya. Iya, beberapa kemungkinan. Kalau datang ke dukun kayak gini dikasih minum yang sudah di... Iya, apa sih? Sampai dikasih minum. Saya curiga. Waktu pas lagi ngebuka masker saya nanya tentang susuk. Apabila saya bertanya, ketika dia memakai masker tentang susuk, dia akan menjawab berbeda. Hal yang saya pikir bolak-balik sih. Iya. Iya. Itu dia kuncinya. Ngerti kan maksud saya bah ya? Iya. Pada saat momen ketika membuka masker, itu ada perasaan satu perasaan tegang dan ketakutan di judge. Takut di Hakimi. Lalu kemudian pertanyaan saya menujam pada saat momen yang salah. Namun ketika saya bertanya lagi lebih dalam pada saat momen tertutup masker, jauh lebih terbuka ketimbang membuka masker. Saya harap... Mungkin kalau Mbak Desi nggak ngerti kali ya tentang ini ya. Tapi saya harap Mbak Yu juga mau... Iya. You got my point. Iya. Seperti menutupi sesuatu. Iya. Mbak Desi sebaiknya justru bercerita dengan gamblang sejujur-jujurnya. Jangan ada yang disembunyikan atau yang disimpan. Apalagi berbohong. Karena kita mau coba untuk cari solusinya. Supaya bisa benar-benar terbebas dari gangguan-gangguan. Apalagi ini udah berkaitan dengan keluarga kan? Iya. Baiklah. Terkait dengan pernyataan tadi membawa satu ritual ya. Iya, betul. Bolehkah saya lihat ritualnya seperti apa? Boleh, Kak. Boleh sayangnya. Boleh di belakang barang. Oh, silahkan. Dia katanya dulu pernah melihat hantu. Dia beka juga nggak? Oh iya. Katanya kayaknya sering melihat sesuatu di rumah ya. Dulu? Tapi di bangka. Sekarang sih. Iya, di bangka ya. Waktu sebelum terkenal. Waktu masih kecil. Terkenal. Hehehe. Ayo kita lihat ini ya. Nanti dilihatin sama Raya. Oh iya. Pasti-pasti. Oke, ini apa aja Ibu Desi? Boleh tolong jelasin ke kami? Iya. Ini adalah kembang tujuh rupa yang biasa saya pakai untuk ritual. Ini ada beras. Dan ini ada air. Sebelum pakai ini biasa-biasa aja nggak laku? Sebelum pakai ini sih tidak. 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 Tidak sama sekali. Baik untuk beras satu yang lain itu tidak sama sekali. Tapi kenapa begitu sekarang jualan sosis jadi nggak laku? Padahal masih disimpan. Iya itu dia makanya. Makanya sih saya pengen Kak Roy untuk memberikan solusi untuk saya. Jadi sekarang beralih bisnis Roy. Sekarang beralih bisnis Roy. Dari pegang beras bako, sekarang sosis bakar. Oh sosis bakar. Iya. Dan kemudian nih sebelum itu jaman dulu dia jualan beras. Pengakuin seperti ini. Iya. Dan laris sebenarnya. Iya. Betul sekali. Oke. Saya penasaran banget dengan lalu ditancapkan. Kita nggak ngampang-ngampangin. Kita biarin satu maleman. Iya. Satu malam. Kamu melihat atau merasakan sesuatu nggak dari kerisnya Roy? Saya merasakan sesuatu dari kembangnya, airnya, kerisnya, dan berasnya. Tempatnya, wadahnya. Satu kata doang sih di kepala saya agak menyeramkan. Menyeramkan maksudnya apa yang menyeramkan? Ritual ini. Ritualnya? Padahal cuma beras ya. Tapi saya punya ketakutan dalam omok sendiri. Omok yang menakutkan bagi saya ketika saya lihat kebetulan kasusnya Mbak Desi. Padahal sederhana sih menurut saya. Simple doang. Tapi Mbak Desi itu susah ditebak menurut saya. Dalamnya itu nggak kelihatan dari luar gitu. Iya. Casing sama dalemnya, spare partnya semua udah beda. Tiba-tiba ngomongnya kayak gitu. Iya. Saya harus juga buat perbatasan antara saya dengan Mbak Desi juga. Kenapa? Nggak nyaman aja sih Mbaknya. Tapi ada energi yang bikin nggak nyaman Mbak. Iya. Dan jiwa. Iya. Jiwa saya yang ada. Jiwa saya masih ada jiwa yang muda. Anak-anaknya. Anak-anak ambar saya juga nggak nyaman. Itu jadi saya buat. Kayak lingkaran sendiri sih. Barrier gitu. Iya. Barrier gitu loh. Saya buat barrier antara Desi dan saya. Penasaran banget nih bunga sama beras. Padahal berasnya tuh beras kualitas rendah gitu ya. Iya. Tapi laku. Laris gitu. Harga normal? Harga normal. Seperti biasa. Oke. Sekarang bekas-bekas uang yang jadiin udah zaman dulu udah abis semua. Iya. Sudah Kak Roy. Malanya dari situ. Saya sempat itu kalau tidur itu sama sekali nggak nyaman buat saya. Itu bentrokan. Yang datang dari Desi ya. Kamu bawa sesuatu Desi. Mbak kayaknya jujur aja deh. Maksudnya udah datang kesini mending ngomong apa adanya deh. Iya. Jangan bikin. Kalau cuma ini aja yang saya bawa. Kita di studio ini nggak mau bikin rusuk atau gimana ya? Iya sih. Mungkin. DBR yang di belakang. Susuk yang di belakangnya juga juga. Setengah-setengah mau dilatnya mau nggak mau dilatnya mau nggak gitu. Jadi. Mbak Desi mungkin nggak sadar juga kali diikutin sama yang nggak kelihatan itu. Sadar sih. Dia tau. Soalnya nggak bisa tidur terus kan. Iya saya nggak bisa tidur seperti waktu dicekek. Jadi saya mimpi itu antara mimpi. Semimpi tapi bagi saya itu nyata. Jadi saya. Seperti ada dalam ruangan itu yang pintunya itu banyak. Jadi banyak sekali saya tenang mendekati saya. Ketika saya ingin keluar. Mencoba keluar dari situ. Saya nggak bisa. Ketika saya ingin keluar dari semenjak 13 tahun ke depan itu. Saya baru. Merasakan dampaknya. Dan saya memutuskan untuk tidak lagi berjualan. Sebab kok itu lagi. Karena nggak cuma saya aja. Dari rumah tangga juga emosional. Suami juga suka sering bertengkar. Anak-anak juga. Dari cara bicaranya itu pun juga sudah beda. Yang saya rasakan itu seperti bukan anak saya. Ya. Jadi dia itu melawan saya. Apa karena. Dari efek keris ini. Yang saya sudah tidak melakukan semua ritual. Saya juga nggak tahu. Terakhir ritual kapan? Udah. Udah lama. 13 tahun lalu itu. Iya. Iya. Ada sosok yang saya gambar ini melakukan ritual. Nah. Kaya pertanyaan saya adalah. Kenapa lu nggak ritual lagi ke gue gitu loh. Oh. Oke. Itu yang saya dengar. Dan saya rasa. Lu dulu ya susah gue yang gedein. Sekarang lu udah ini. Berpindah profesi. Lu nggak mau kasih makan gue. Terus. Suasana keluarganya yang sering panas. Cara ngomong anak-anak yang berbeda. Itu dipengaruhi karena makhluk ini apa nggak, Roy? Di pengaruhi sama makhluk ini juga sih. Oh. Karena kan. Saya ngerasa udah nggak ada ritual nih. Kemudian mereka. Sang makhluk astral. Coba ngacak-ngacakin aja. Jadi. Biar bisa balik lagi juga kan. Berarti marah dong dia? Sebenarnya iya sih. Seperti yang saya bilang. Kayak. Nada ngomongnya. Dulu lu susah gue bantuin. Sekarang lu enak-enak kan ya gitu. Kecewa ya? Iya. Bahasanya. Kasar ya seperti itu. Kecewa. Kecewa again... Saya... Saya liat beras yang. Saya, kalo saya kalo saya tau. Ternyata beras yang jual seperti ini. Saya mungkin bisa... Bisa gila juga kalian liat. Dilihat ya, karena setiap makanan yang kamu, setiap berasnya itu udah dido-doa-doain gitu. Pake hal-hal mistis gitu, padahal ini beras dimakan sama orang banyak, mereka gak tau apa-apa, tapi justru ada pengaruhnya, ada energinya juga yang keserap ke mereka ya. Iya, ada energinya juga yang keserap sama mereka. Dan bunga-bunga itu juga ngeri. Kamu juga makan bunga kantil kah? Jujur. Iya, sesekali. Tuh kan? You know what, kalo saya bertanya dalam keadaan dia dimasker, sebenernya semuanya keluar. Tapi kalo saya tadi salah mau dibuka, dia tidak akan... Saya sih ngerasa Mbak Desi lah yang... Saya serahin lah semua Mbak Desi, terserah. Whatsoever that you want, tell me or not. Mau jujur atau engga, pilihannya dari Mbak Desi. Iya, yang penting aku bantu sebisanya. Ya, tapi saran aku sih kalo udah jauh-jauh kesini ya Mbak Desi ya, udah ketemu Kak Roy juga, harusnya sih bukaan aja open gitu. Kalo emang mau dikasih solusi gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!